. Franciscus Febriano seorang bocah 12 tahun yang hilang terseret ombak di pesisir pantai selatan Desadu, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, ditemukan meninggal dunia, Kamis, 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.04 Wita. Kepergian korban menyisakan duka yang mendalam bagi kedua orang tuanya, keluarga dan teman-teman korban. Salah satu keluarga korban yang enggan namanya dipublis menuturkan, siang itu tepatnya pada Rabu, 13 Agustus 2024, Ian Sapaan Akrab korban mencari makanan ternak bersama ibunya. Usia memberi makanan ternak, Ian berpamitan dengan ayahnya bahwa ia akan membawa hadiah untuk ayahnya. Namun, Ian bersama teman-temannya bergegas ke pantai selatan Desadu untuk mandi. Sebelum mandi, Ian sempat membuka baju dan menggantungnya di sebuah pohon di sekitar lokasi mereka berenang. Namun, saat mandi laut, korban dan dua temannya terbawa arus gelombang air laut. Dua teman korban yang ikut mandi bersama berhasil menyelamatkan diri. Upaya teman-teman korban dan warga sekitar untuk menyelamatkan korban sempat berhasil tetapi karena arus gelombang yang begitu besar maka korban terlepas dari tangan temannya. Korban akhirnya ditemukan meninggal dunia di sekitar lokasi itu, Kamis, 15 Agustus 2024 sekitar pukul 12.04 Wita. Saat ditemukan, korban hanya menggunakan celana pendek berwarna biru. Korban kemudian dievakuasi ke dalam salah satu perahu nelayan untuk dibawa ke daratan. Tampak ratusan warga histeris dan berlari untuk menyaksikan kedatangan perahu yang membawa korban. Sebelum ke rumah duka, warga menggelar ritual tremaeng yang merupakan tradisi adat warga setempat untuk orang yang meninggal tidak wajar seperti tenggelam. Ratusan warga dan keluarga menangis histeris saat mobil ambulans membawa jasad korban ke rumah duka di Desa Du, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Diketahui, Franciscus Febriano merupakan siswa kelas 1 dari SMP Bunga Fatima Lela yang merupakan anak pertama dari pasangan ST Da Lopes dan Eros. Diketahui, Franciscus Febriano merupakan siswa kelas 1 dari SMP Bunga Fatima Lela Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.